Sebuah mobil pengangkut bahan bakar minyak, BBM, mengalami kebakaran di kota Dumai, Riau Minggu, 25 Februari 2024. Terdengar dentuman keras dari ledakan setelah mobil terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, di mana sopir dan kenek mobil pengangkut BBM itu berhasil menyelamatkan diri. Kapolres Dumai AKBP Dovan Octavianton mengatakan mobil kecelakaan pukul 10.30 WIB tadi. Lokasinya tepat di KM11, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mekarsari, Kota Dumai. Mobil mengangkut 16 KL Pertalaik dan 8 KL Biosolar. Mobil tujuan PT Armada Pelita Abadi Desa Aikota Batu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum kejadian warga melihat mobil itu melaju dari arah bukit timah menuju arah ujung tanjung. Kemudian, setiba di KM11 Jalan Gatot Subroto mobil terlalu mepet ke kiri ruas jalan sehingga ban sebelah kiri keluar jalan. Akibatnya mobil terguling ke sebelah kiri dan sopir bersama kernet berhasil keluar dari kabin. Selanjutnya, selang beberapa detik terjadi dentuman ledakan kuat yang mengakibatkan mobil tersebut terbakar. Akibatnya mobil terguling ke sebelah kiri dan sopir bersama kernet berhasil keluar dari kabin. Selanjutnya, selang beberapa detik terjadi dentuman ledakan kuat yang mengakibatkan mobil tersebut terbakar. Tribune AIDS sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.